Terima kasih. Aku dengar kalau kamu lagi ada masalah sama Selin. Selin nuduh kamu yang macem-macem. Jadi aku belum sempat ketemu sama kamu, makanya aku khawatir. Karena aku juga lagi ada pikiran dan ada masalah juga. Kamu baik-baik aja kan? Ya, seperti yang kamu lihat sendiri, aku baik-baik aja kok. Ya pasti sih kamu baik-baik aja. Aku juga yakin Selin cuma masalah, Pak. Iya. Oke, aku udah tahu jawabannya, yaudah aku pamit dulu ya. Aku harus ada urusan lagi yang lain. Vin. Sorry kalau aku nggak pantas buat tanya ini sama kamu. Tapi aku kenal kamu udah lama banget, Vin. Dan aku ngeliat kayaknya kamu lagi banyak banget masalah sekarang. Apa kamu kalau mau cerita sama aku bisa, kok, Vin? Cerita aja. Oh, ya aku lagi ada masalah sih yang berhubungan sama mama-papamu. Kenapa mama-papakamu berantem? Nggak, nggak. Mereka nggak berantem. Nggak. Cuma ada yang mereka sembunyikan dari aku aja sih. Aku mau tes DNA. Tes DNA? Eh, ya pokoknya gitu deh. Silahkan kamu lanjutin perawatannya. Aku harus ketemu orang dulu. Ada urusan. Sampai jumpa. Saka. Mau apa lagi dia? Halo, Soak. Kenapa? Saya perlu ngomong sama kamu. Penting. Kenapa sih, Soak? Kayaknya lo pengen banget ketemu gue. Lo mau usaha gimana lagi buat ngejatuhin gue, Soak? Justin. Saya perlu ngomong sama kamu. Kamu bisa nggak? Oke, oke. Yaudah. Gue nanti sore ke Cafe Jamais. Lo ketemu gue di sana aja. Oke. Ketemu di Jamais ya. Makasih. Yaudah. Yaudah. Enggak. Saya nggak terima ya diperlakuan seperti ini. Saya juga nggak akan datang ke kantor polisi. Karena saya sama sekali nggak harus dapat papai sama semua masalah ini. Dit. Tenang aja kan? Masa panik? Iya, bener. Nggak perlu panik seperti itu. Enggak. Saya nggak panik kok. Saya cuma nggak terima aja. Diperlakukan seperti ini di depan orang bayinya kayak gini. Apa kamu segininya karena kamu memang ada kaitannya dengan masalah ini ya, Dit? Satu lagi, Dit. Kalau sampai kamu memang terbukti ada kaitannya dengan kematian ibunya Celine. Pak Kusuma dan juga pemegang saham yang lain akan kendang kamu dari sini. Kita lihat aja nanti. Itu semua cuma ada dalam mimpi kamu, Saka. Ada apa ini, Saka? Pak, gimana? Lo udah dapet informasi apa aja soal dia? Ternyata benar, Pak. Orang yang mengikuti ibu Sonja dan Celine adalah orang yang sama. Tapi dia hanya orang soron biasa, Pak. Kemungkinan besar orang itu juga udah tahu uang yang dia cahari itu ada di Yuna. Jika dia udah tahu, dia pasti bakal menyelakai Yuna. Apa itu orang suruhan dia juga ya? Sepertinya Anda mendapat. Kenapa malah jadi kita yang dipanggil salam polisi? Ini semua tuh beggerak kamu, Dion. Kamu pasti gak bener lah pakein parfum di ruangan Aryan ini, makanya jadi sampai kayak gini. Kamu kayak gitu doang aja, gak bisa ya? Sampai ketahuan. Gimana sih? Mau gimana lagi? Masuk ke ruangan Aryan ini tuh gak mudah, baby. Yang terpenting adalah aku gak ada rekaman CCTV-nya. Tadi kamu gak ada kasih Saka bilang apa? Ada saksinya, Dion. Udah lah, kamu tenang aja. Saka itu cuma ngertak kamu, Don, supaya kamu panik. Kamu nyuruh aku tenang. Gimana aku bisa tenang kalau kondisinya tuh kayak gini? Kamu berakhir kayak gini itu artinya saksinya kamu bayar juga pasti ngasih keterangan gak bener. Halo? Gimana? Oke, oke, oke. Yaudah, pokoknya lo sekarang sembunyi dulu ya. Lo jangan ngeliatin muka lo, oke? Apa katanya? Polisi mengancam saksi kalau saksi itu memberi keterangan palsu, tau gak? Semua keterangan yang sudah dia sampaikan ke polisi itu dibantah oleh saksi lain. Yang mengatakan kalau Aryan itu lagi di Jakarta dan merayakan ulang tahunnya, tau gak? Kamu tuh gak becus, Dion. Kamu artinya reset dulu, dong. Ini Pak Kusuma. Polisi datang buat ngasih surat panggilan buat Dita dan juga Dion. Ini, maaf, penyelidikan apa ya? Dion udah terbukti kalau dia menyusup di Ariana Gloopacosuma. Dan mungkin karena Dion juga, akhirnya Ariana dituduh kalau dia yang membunuh ibunya Celine. Pak, sebaiknya suratnya berikan aja sama saya. Nanti saya akan berikan sama mereka, ya. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih. Kami permisi dulu. Ya. Anjani, boleh suratnya berikan ke saya? Nanti saya minta Dion sama Dita untuk ke kantor polisi. Pak Kusuma, kalau memang terbukti Dita dan Dion bersalah, akan lebih gampang buat mendepak Dita dari kantor sini, Pak. Iya. Kok bisa-bisanya, ya? Mereka menjebak anak saya, Ariana. Eh, Pak Kusuma, tenang aja. Ada orang-orang di samping Ariana yang selalu ngelindungin dia, Pak. Ya, terima kasih. Nita, Dion. Ada apa? Kalian berdua ini, ya, sudah sangat mengecewakan. Bisa-bisanya kalian menjebak anak saya untuk menjatuhkan dia. Kalau sampai perbuatan kalian itu terbukti dan ingin menjatuhkan anak saya, maka kalian akan berhadapan dengan saya, Bapaknya. Saya akan segera mengadakan rapat kepada semua pemegang saham di sini agar kalian dikeluarkan dari perusahaan Kusuma Group karena keberadaan kalian di sini sudah sangat mengecewakan. Membuat resah semua. Dan ingat, kalian terlibat dengan perbuatan kriminal. Silahkan aja, kalau memang Anda bisa. Saya nggak peduli. Kamu dengar, ya, Dita? Dion, saya tidak hanya sekedar mergetak kalian di sini. Kalau kalian tidak ingin bermasalah ini diperpanjang dan mengganggu posisi kalian di sini, sebaiknya kalian ikuti persedulunya. Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton